Saudara kalau rasa diri punya bakat, jangan rasa sombong ya, karena bakatmu dari Tuhan. Dan kalau engkau sadar engkau ada bakat, harusnya engkau milik Tuhan. Saya sering kali katakan bahwa orang harus tahu panggilan dia apa, tapi saya sangat percaya orang paling berkualitas harusnya jadi hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak berkualitas, bagaimana bisa pimpin orang berkualitas dalam jemaat? Saudara mau bicara kepada mahasiswa yang pintar-pintar, Saudara gak punya bakat memimpin orang pintar, mana bisa? Maka saya marah sekali kalau orang punya bakat gak mau jadi hamba Tuhan. Oh aku ada panggilan mewarnai masyarakat, aku ada panggilan untuk jadi public figure, aku jadi ada panggilan untuk pemerintah, terserah tapi kalau kamu berbakat lebih dari orang lain, harus jadi hamba Tuhan. Kenapa mesti jadi hamba Tuhan? Karena kamu pimpin orang yang nanti akan jadi gubernur, kamu pimpin orang yang nanti akan jadi presiden mungkin. Tapi siapa yang pimpin orang-orang muda yang jadi kristen? Kalau pemimpinnya di dalam gereja begitu lemah dan payah. Nah itu sebabnya, siapa rasa diri ada bakat? Jangan sombong karena Tuhan yang kasih, tapi jangan tidak deteksi bakat itu. Kadang-kadang kita punya kerendahan diri yang salah. Oh saya gak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa, I am nothing. Tentu kita nothing, tapi Tuhan gave us something. Tuhan memberi kita sesuatu, dan sesuatu itu harus digunakan untuk Tuhan. Maka siapa punya keunggulan, lebih dari orang-orang lain seusianya, mesti jadi hamba Tuhan. Kalau tidak saya doakan hidup dia makin penuh pergumulan sampai akhirnya dia mengakui, memang benar saya mesti ikut Tuhan. Memimpin umat Tuhan, memimpin gereja, memimpin jemaat. Salah satu yang jadi krisis gereja adalah gereja tidak punya pemimpin. Tidak punya orang yang bisa berseru dari mimbar untuk membentuk pikiran. Ini bukan main-main ya, saudara seringkali meremehkan kotbah. Bukan saudara disini, banyak orang Kristen di mana-mana meremehkan kotbah. Karena tidak merasa bisa dibentuk oleh kotbah. Tidak merasa ada pemimpin yang kuat untuk jadi contoh. Lalu bagaimana mereka bisa berfungsi sebagai orang Kristen di masyarakat. Nah ini jadi seruan hati Paulus. Terima kasih telah menonton!